hai 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 guys kembali ke game back to back apocalypse jadi kita dapat update terbaru ya dari game ini guys ya dia berterbarunya ada cukup menarik jadi kita ada base baru di game B2B apokalips ini eh saya akan tunjukin tentu besenya terus kita juga bisa upgrade ini ya artileri kita sekarang udah bisa upgrade ke level berapa ya level 6 guys Oke artileri udah bisa upgrade ke level 6 nah ini dua level 6 helikopter kita guys yang lainnya sebenarnya enggak banyak berubah dan ini adalah base lama kita oke kita lanjut ke base baru kita jadi base baru kita itu ada di sini ini eh apanya saya masih disini semua jadi kita untuk pergi ke base baru kita tidak perlu pergi ke pesawat besar ini guys di pesawat besar ini kita punya pilihan yang sekarang kalau kita pergi ke world mission itu akan seperti yang biasa kita main misi world mission ya sebelumnya guys tapi kalau kita berlangsung ke Korea Basecamp nah kita akan pergi ke base baru kita guys oke ini base baru kita bisa akan tidur dulu kali guys ya pas ya biar lebih jelas kita yang baru kalau kalian perhatikan seperti ini bentuknya guys oke sebelum saya jelasin panjang lebar untuk apa saja yang berubah sekarang besok kita di sini terus di bagian bawah ini ada pesawat lainnya helikopter tank terus ini ada helikopter yang bawa kita ke world map biasa ini ke ini helikopter yang bawa kita ke world map pertama ini guys oke dan di sini ada kayak hanggar gitu ya untuk tempat apa battle armor ya di tempat ini kita bisa upgrade battle armor kita guys kalau kalian perhatiin ini ada upgrade-upgrade untuk battle armor kita nah kalau kita battle armor 9 level 9 itu ada 5 upgrade ya kalau yang lainnya 2 doang kalian bisa upgrade ini ngingkatin damage kalian juga bisa ngingkatin gamex ke wilder terus ini kalian bisa upgrade skillnya si goliath kalian juga bisa upgrade petahanannya si goliath kalian juga bisa upgrade gerakannya si goliath guys untuk kecepatan kecepatan nari sampai level 3 ini juga level 3 terus ini skill sampai level 2 ini damage ke wilder level 3 terus damage juga sampai level 3 upgrade nya guys kalian butuh banyak banget material terus selain goliath selain goliath kalian juga bisa upgrade upgrade ini ya ini yang baru guys goliath baru kayak gitu guys goliath baru goliath T2 ya namanya iya goliath T2 hehehe sepertinya sih bentuknya beda saya belum berhasil repair ini masih butuh banyak banget nih duct tape sama fuelnya itu terutama duct tape nih lama banget guys ngumpulinnya ini T2 jadi ada dua jenis kalian bisa lihat ini ada hmmm yang T1 ini yang T2 mungkin kita perlu perbaiki T2 nya kali ya sebenernya T2 ini saya lihat damage nya lebih tinggi guys daripada yang T1 ini oke ini mungkin kita perlu upgrade 1 aja guys oke ini adalah goliath hanggarnya goliath kedua T2 hehehe goliath T nah ini adalah base baru kita guys base baru kita sekarang untuk apa helikopter sama ini tank kita udah gak di di meja lagi sekarang berdiri mereka guys hehehe bani disini sekarang terus meja kita sekarang disini terus ini si Chong hehehe kamar tidur kita disini ini masih sama bentuknya terus si Bigfoot sama Eby udah pindah kesini ini ini juga gak ada upgrade baru masih gak bisa di upgrade masih mentok ini juga sama masih mentok guys sampai level 5 aja kalau gak sama makanan juga sama masih mentok di level ya masih sama guys yang tambahan adalah ini guys food storage jadi sekarang kita bisa simpan makanan guys hehehe jadi sekarang storage kita ada 3 storage yang kayak gini ini untuk simpan barang skin sama makanan guys oke dan sekarang kita bisa upgrade juga guys saya belum selesai ini upgrade nya hehehe kurang 2 lagi kurang 3 lagi sih jadi ini bisa upgrade storage kita yang lama ya akan berubah guys jadi ada upgrade storage untuk eee base kita ini perlu materi banyak banget guys carinya susah banget hehehe lama carinya oke ini adalah base kita yang baru gak banyak yang berubah tapi juga menarik saya penasaran kira-kira saya bisa buat gak ya gak tau saya bisa ubah saya cuma perlu sekitar 2 atau 3 doang guys gak ada ya gak ada ya kok ada sih saya bisa upgrade langsung guys kadang suka ada gak ada jadi base baru kita eee cukup menarik sih hehehe hehehe walaupun gak terlalu banyak itu ya tapi ya oke lah yang paling untuk update paling bagus itu adalah yang 2 ini sudah ada update baru food storage menurut saya antara bagus atau enggak karena saya sendiri gak terlalu banyak simpan makanan sih makanan saya gini aja guys hehehe oke saya gak banyak makanan yang yang lumayan sih untuk 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 apa nambah slot disini guys jadi makanan saya bisa sampai simpan disana terus ya ini guys gue lihat versi kedua saya masih cari material untuk repair dia ntar kita akan coba untuk gue lihat level 2 ini seperti apa gue lihat T2 oke guys mungkin sampai sini dulu guys testament sampai selesai membantin untuk subscribe channel diontok video ini by dan bye guys . selamat menikmati